Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Seperti janji Ali tadi Kita akan masuk ke dalam session Tanya Jawab Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah ada rekan Ali adalah Sa'id Bajur Assalamualaikum Sa'id Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Anil lihat Pas cerita tentang kematian khusu banget Tiap hari ingat kematian Ini bilang aja Itu pertanyaan buat diri Bukan buat Anil Semua itu udah pasti bakalan mati Ini kira-kira kapan Ya bener insya Allah Dengan kita mengingat kematian Semakin tinggi ibadah kita kepada Allah SWT Insya Allah Silahkan dir Syukran Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan di saya sudah ada beberapa pertanyaan Yang masuk melalui media sosial kami At Cahyati Ainews Yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Ada K.H.Fikri Haikal MZ Syekh Fikri Tarik Dan Ustadz Munawir Ngacir Dengan tema Menyiapkan diri untuk hari akhir Siap Para guru-guru Insya Allah ya Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Sama Kaya Haji Fikri Haikal Apa orang yang mati suri juga mengalami Alam akhirat dan Ia termasuk orang-orang pilihan Untuk memperbaiki bekal di akhirat Itu aja Hemat saya Bahwa Orang yang mengalami mati suri Diperlihatkan Ada yang diperlihatkan Fenomena Akhirat Orang semacam itu Hemat saya adalah orang yang sangat Beruntung Kenapa beruntung? Tentu logikanya Kalau dia sudah mengetahui Alam akhirat Akan ditimbang dan dihisap Amal perbuatannya Setelah dia mengalami kesadaran Dia akan balik Menjadi manusia yang lurus Memperbanyak amal Ibadah karena memang dia yakin Dia akan pergi dan pulang ke sana Nah cuma masalahnya Adalah Taufik Mohon maaf Hidayah itu kan Urusan hak prerogatif Allah Semua agama Mengatakan Agama Samawi Ada akhirat Sesudah dunia Lagi-lagi bahwa Untuk jadi orang yang beriman Hidayahnya itu Hak prerogatif Allah Kalau dia seorang muslim Mengalami apa yang disebut Bahasa umumnya dengan mati suri Lalu mengalami kesadaran Dalam mati suri itu Dia melihat alam akhirat Dia melihat penyiksaan Dia melihat balasan tentang kebaikan Maka begitu dia kembali ke alam sadar Dia tentu akan berbuat Nilai-nilai kebaikan Sesuai Syariat agama Islam Nah permasalahannya kan adalah Banyak orang Yang ketika mengalami Hal tersebut Bukan dari akidah yang sama Lagi-lagi soal tawhid Soal 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 Keyakinan Itu hak prerogatif Allah Tapi saya ingin Simpulkan bahwa Jikalau seorang muslim Mengalami apa yang disebut Dengan bahasa umumnya mati suri Dia melihat fenomena akhirat Yang saya yakin itu Cuma sebagian kecil saja Tapi poinnya dia lihat Ada Pembalasan Ada ganjaran Perbuatan jahat Diganjar dengan siksa Perbuatan baik Diganjar dengan pahala Begitu dikembalikan ke alam sadar Maka Semangat untuk Mengerjakan amal kebaikan Tentu Akan semakin tinggi Kalau sudah mengalami Alam tersebut Balik ke alam sadar Hidup gak ada perubahan Alangkah bodohnya Padahal sudah jadi manusia Yang hemat saya Manusia yang beruntung dia Karena itu dijadikan rem Tapi lagi-lagi Soal Hidayah Taufik itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Pertanyaan dari sosial media At Nurul underscore azizah Untuk Sheikh Apabila Kita mengingat mati Tapi kita malah jadi Takut berlebihan Taufadal Sheikh Masya Allah Tabarakallah Ya salam lulu Ya salam Ya salam Ya salam Ya salam La ilahilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini Dijawabnya sama Kisah aja dah Dulu Sayyidati Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Pernah Bertanya Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inna lanakrahul maut Ya Rasulullah Aukama qalat Sesungguhnya Banyak diantara kita ini Benci kematian Takut kematian Sebenarnya Sayyidati Aisyah Gak takut mati Kita jangan salah paham Karena Sayyidati Aisyah itu Wanita mulia Radiyallahu ta'ala anha Tapi beliau disini Mewakili Atau Berusaha mencerdaskan Ada sebagian umat Yang lagi pada takut Mati gitu Kalau Sayyidati Aisyahnya Gak takut mati Radiyallahu ta'ala anha Dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Laisadzak Innal mu'min Iza Hadarahu Al maut Busyira Biridwan Allahi Wa karamatih Falaysa Shaih Ahabba Ilayhi Mimma Amamah Fa Ahabba Lika Allah Wa Ahabba Allahu Lika Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jangan begitu Maksudnya mati ini Gak usah di Apa Gak usah ditakutin Gak usah di Khawatirkan Sesungguhnya Orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang betul-betul Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang Kematiannya sudah Waktunya mau datang Dia akan diberikan Kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan caranya Allah Ridoknya Allah Terus Apa namanya Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepadanya Yang tidak ada Sesuatu lagi Yang paling dia cintai Kecuali yang di depannya Yaitu kematian Maka dia Cinta berjumpa dengan Allah Dan Allah Cinta berjumpa dengannya Begitu juga sebaliknya Yang gak beriman Akan diberikan Kabar Dia akan mendapatkan Azab Hukuman dari Allah Yang menyebabkan Tidak ada sesuatu yang Paling dia takuti Kecuali yang di depannya Dia benci Berjumpa dengan Allah Dan Allah Benci berjumpa dengannya Jadi Intinya kita Amal soleh Jadi kita ingat mati Buat amal soleh Semangat Ya salam Ya salam Jadi Kalau kematian itu Gak maju Gak mundur Udah pasti Begitu guru ya Selanjutnya Dari Ritwansyah Underscore 555 Untuk Ustadz Munawir Ngacir Bagaimana Pendapat Ustadz Tentang Orang-orang Yang telah menerima Fonis Sampai kapan Ia bisa bertahan hidup Karena suatu penyakit Apakah itu Menyalahi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Huda Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaannya cakep Benar ya Kita jadi Kayanya Tadi diomongin Baru Jangan dakut mati ya Iya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Langsung yang menjawab Di dalam surah Al-Jum'ah Qul innal mawta Alladhi Tafiruna Minhu Fainnahu Mulaqikum Qul katakanlah Wahai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Innal mawta Sesungguhnya Kematian Itu Farroh Ya firru Lari pada tuh Kalau ditawarin mati Jangankan saya Bang Said aja Kalau ditawarin mati Lari gak Insya Allah gak Oh pasti bakalan mati Oh kalau begitu Tapi kalau sekarang Ya mungkin kita kabur Sementar Kalau sekarang mungkin Saya duluan Gak apa-apa ya Duluan nganterin maksudnya Iya Ya Allah Sesungguhnya Kematian itu Farroh ya firru Lari Walaupun umur Sudah tua Mudah Semuanya Bakal lari Titik akhirnya Fainnahu Mulaqikum Padahal kematian itu Adalah Pasti ketemu Insya Allah Mudah-mudahan Kalau kita sudah Difonis Pertama yang dikerjakan Adalah Anadmu Yang kedua Adalah Amal soleh Yang ketiga Adalah Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Menjelaskan Perbanyaklah Kita memohon Kepada Allah Dan juga Kepada orang lain Mungkin Orang lain Pemirsa yang akan Dikabulkan doanya Mungkin yang ada Di studio ini Yang akan dikabulkan Insya Allah Mudah-mudahan Kita semuanya Selamat dunia Dan selamat Akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Syukran Syukran Ustadz Alhamdulillah Itulah tadi Jawaban dari Guru-guru kita Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan Kembali Melakukan doa Bersama dengan Guru-guru kita Tetap di Cahayati Indonesia